Kita ke informasi berikutnya, selundupkan narkotika seorang pria dibekuk BNNP Jawa Tengah saat berada di Bandara Ahmad Yani, Kota Semarang. Dari tangan pelaku, petugas menyita sabu seberat 250 gram yang dimasukkan ke dalam tubuhnya. Dan inilah suasana saat petugas BNNP Jawa Tengah menyergap Hadi Haryono, warga Kota Batam di Bandara Ahmad Yani, Kota Semarang. Petugas membekuk pria 52 tahun ini setelah menerima informasi penyelundupan sabu asal Batam. Dari hasil penggeledahan badan, tim BNNP menemukan 250 gram sabu yang dikemas menjadi 5 paket, lalu dimasukkan bagian tubuh. Setelah mengamankan kurir narkoba, tim bergerak dan berhasil membekuk rekan tersangka di Batam dengan barang bukti sabu seberat 650 gram. Aksi jaringan ini terbongkar hasil pengembangan dari penggebekan rumah bandar narkoba sebelumnya. Dari hasil penyelidikan, diketahui barang haram ini didapat dari seorang bandar yang berada di sebuah kapal di Batam. Kedua kurir dibayar 20 juta rupiah jika berhasil menyelundupkan narkoba. Di halaman parkir Bandara Marjani, kita tangkap seseorang tersebut, kemudian diadakan penggeledahan dan pemeriksaan yang bersangkutan, mengaku bahwa membawa narkoba tapi di dalam perut atau melawip.